hai oke temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya maaf ini saya pakai tangan karena tripod saya masih dipinjam temen saya ya ini saya pakaian ya harap maklum ya kalau videonya goyang-goyang bisa berusaha untuk stabilkan ya ini nah kali ini di video kali ini saya mau mereview sebuah speaker yang telah saya unboxing kemarin ya kalau kalian belum tonton video unboxingnya silahkan ditonton ya itu saya mengadposing banyak sekali paketan saya ya tentunya paketan speaker dan part elektronik ya silahkan ditonton temen-temen untuk linknya tapi saya nggak bisa kasih ya kalian cari aja di menu channel video ya di channel saya tentunya ya Oke ini dia sebelumnya ada di bawah sini saya akan tunjukkan nanti tapi saya rekamnya ini pakai tangan ya temen-temen ya nggak pakai tripod jadi mohon maaf kalau videonya goyang-goyang ya oke ini dia eh speakernya sebentar nah ini sudah saya unboxing satu temen-temen ini speaker woofer ini saya saya makan kayak kepala saya eh ya masih besaran kepala saya nih ukurannya kecil temen-temen ya eh ukuran 5 inch ya harganya berapa harganya 45.000 rupiah jadi cukup murah sekali ini kalau kalian ingin beli kalau kalian ingin beli ya silahkan saya hanya ingin mereview saja ya ini tentunya nah ini magnetnya kecil temen-temen ya ini magnetnya kecil nah ini magnetnya kecil ukuran berapa ya ini impedance-nya impedance 4 ohm ya 4 ohm 20 buat ini kecil buatnya 20 buat ini mungkin untuk kamar dah cukup tapi saya enggak sarankan untuk ruang tamu yang begitu besar ya bolehlah nggak apa-apa tapi jangan ditaruh luar ya ini suara bassnya bisa hilang kalau enggak didukung dengan pop yang mumpuni ya ini belum saya buatkan popnya ini saya hanya terpunya gitu aja ya temen-temen ya nanti insyaallah saya akan belikan popnya dan ini yang masih terbungkus ini ini saya masih terbungkus apa kok saya ini speakernya masih terbungkus ya temen-temen ya nih 5 inch ya sama harganya 45 masa bedanya nah mungkin dari bentuknya ini eh apa sama ya kayak subwoofer yang saya unboxing itu ya ini anakannya ini ini versi anakannya jadi warnanya mungkin hampir sama ya yang pinggir karetnya itu merah tapi ini agak sedikit apa eh lentur sedikit ya Kak kalau subwoofer itu kan lumayan kaku itu ya jadi kalau ngebas ya lumayanlah ini saya pedatkan sebentar ini saya alihkan dulu ke kamera belakang nah ini dia temen-temen ya speakernya lima in ya cukup kecil mungil gitu ya ini pasnya untuk kamar ini temen-temen ya nih mau saya ganti yang yang kamar karena yang kamar itu speakernya mungkin dahluyuh untuk ngebas ya lumayanlah untuk ngebas tapi pokoknya kurang mendukung jemret enggak kuat ya ngebas nah ini saya beratkan dalamnya ini bukan double coil ya ini ini bukan double coil ini single coil kalau subwoofer yang kemarin itu double coil dulu temen-temen ya jadi lumayan jos jos gandos dijamin geler ya kalau ini mungkin bisa geler cuma nggak bisa sehebat subwoofer ya nah ini dia nih mananya nih apa mananya ini yang saya bilang tadi sebentar saya posisikannya enak dulu nah itu dia ada tulisannya berapa itu ya mungkin enggak fokus berapa ini temen-temen ya 40 watt oh kok 40 watt 4 ohm 20 watt kelihatan ya temen-temen ya Nah 4 ohm 20 watt jadi 4 ohm itu impedance nya ya temen-temen ya 24 itu daya RMS nya mungkin ya kalau what program juga mungkin sekitar 40 atau 60 watan kalau untuk RMS ya 20 watt mungkin ya Nah ini dia speakernya yang satu belum saya unboxing ya sudah unboxing cuma belum saya buka itu saya contohkan yang satu aja nih kardusnya nah itu dia harganya tadi sudah saya beritahukan ya temen-temen ya 45.000 cukup murah sekali kalau temen-temen ya jadi enggak mahal malamat ini 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 lumayan kaku temen-temen nah ini ini lumayan kaku juga kalau speaker saya yang satunya itu digini aja udah menjorok kedalam dia udah pikirnya udah apa udah kesel apa ya lelah ya itu banyak itu udah lelah itu saya beli dari teman saya itu 60 60 apa 50 45 kalau nggak salah biar 45 kalau nggak salah itu juga tapi itu dalam keadaan ya sudah seperti itu ya Nah ini dia lumayan namun ini lumayan saya sarankan mungkin kalau untuk nada low kalian bisa pilih yang lebih besar lagi ya mungkin star 8 in 10 in atau 6 in juga boleh kalau ini untuk lima in ya sudah cukup lah untuk ukuran kamar ya bisa buat untuk kamar aja temen-temen nggak buat eh ruang tamu untuk orang tamu saya eh rencana saya mau pakai yang asr yang 6 ini tuh ya oke harganya murah 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 sekali temen-temen ini saya beli di shopee ya temen-temen ya di kalau kalian pengen dibuka lapak ya silahkan di pokoknya di online shop lainnya lah kalian cari gitu aja mungkin ya beda-beda tiket nggak apa-apa harganya uang juga namanya pemapa penjual ya pasti beda harga toleransi temen-temen ya Oke segitu juga apa segitu dulu ya temen-temen ya mungkin kalau temen-temen eh pengen silahkan beli ya jangan lupa temen-temen di subscribe ya di subscribe di like dan komen kalau nggak ngerti ya ya mesti ngerti ini bukan tutorial ya komen apa aja lah ya terserah pokoknya yang baik-baik menemukan ya jangan yang jajat saya nggak suka itu ya Oke jangan lupa dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh